Fujianti Utami Putri alias Fuji meladeni pertanyaan nyelekit dari netizen yang menyinggung soal karir dan pekerjaannya. Selama ini Fuji dikenal sebagai selegram yang memiliki pendapatan fantantis. Bahkan hartanya ditaksir menembus Rp 100 miliar. Beberapa hari terakhir, Fuji dikabarkan sakit. Kondisi kesehatannya kurang baik hingga kedua orang tuanya Haji Faisal dan Dewi Zuryati menjenguknya. Meski kurang fit, adik mendiang Vanessa Angel tersebut tetap aktif bermain media sosial. Fuji juga sempat membuat konten TikTok sambil berbaring di atas tempat tidur dengan wajah lemas karena demam. Mang E, tulisnya sebagai caption seperti dikutip Rabu, 24 Januari 2024. Tak berselang lama, konten tersebut mendapat sambutan dari warganet. Namun seorang warganet justru kepo dengan karir Fuji yang kini belum memiliki pacar. Karirmu apa emang? Tanya Momogi pada kolom komentar TikTok Fuji. Mendapat pertanyaan tersebut, Fuji nampak santai. Alih-alih kesal, selegram 21 tahun tersebut memberikan respons bernada guyonan. Tidur, bikin TikTok. Dapat duit kelar heheh lebih kencang di ngepetnya sih kak, timpalnya. Wajar saja Fuji memberikan balasan tersebut, sahabat Aziza Salsha ini diketahui sudah hidup mandiri. Bahkan, ia meruap pendapatan fantastis di usianya yang masih muda. Fuji mendapat sumber penghasilan dari YouTube, endorsement, business fashion, brand ambassador hingga dari honor sebagai bintang tamu. Tak ayal, ia mampu membeli rumah seharga Rp 13 miliar secara cash pada 2023 lalu. Faisal tak sepakat Fuji dijodohkan dengan anak ganjar Pranowo, alam ganjar. Kalau soal anak saya dijodoh-jodohin, kalau saya sih dari awal udah bilang saya kurang sepakat, kata Faisal di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Kenapa? Ya syukur-syukur kalau jodoh dengan dia nggak apa-apa, baik. Kalau seandainya tidak cocok dengan sosok itu, tentu kekecewaan ada, jelasnya. Ayah mertua mendiang Vanessa Angel ini menambahkan perjodohan tersebut bisa membebani Fuji maupun pria yang dijodohkan dengannya. Kekecewaan ini bisa membuat sesuatu hal yang kurang baik, nanti ada postingan beginilah-begitulah. Akhirnya membebani anak itu sendiri dan membebani pula pihak lain yang dijodoh-jodohin itu, jelasnya. Oleh karena itu, Faisal pun menyerahkan semua keputusan soal pasangan ke Fuji. Sebab ia yakin Fuji lebih tahu apa yang cocok untuknya dan memohon doa untuk sang anak. Biarkan mereka jalani kehidupan mencari jati diri dan melakukan penyesuaian dengan lawan jenisnya. Dengan siapa mereka cocok kita doakan semua, beber Faisal. Fuji pilih menjomlo ketimbang salah pilih pasangan. Fuji lebih memilih untuk menjomlo ketimbang salah pilih pasangan. Usai putus dengan tarik halilintar, kehidupan asmara Fuji memang kerap menjadi sorotan. Tak jarang, Fuji dijodohkan dengan sejumlah pria seperti El Rumi, Asnawi Mangkualam, hingga yang terbaru Gonzalo Al-Ghazali. Sayangnya, Fuji mengaku masih belum memiliki pacar lagi. Kendati begitu, ia pun tak menampik masih ingin menjalin hubungan asmara dengan seorang pria. Namun dia tidak mau terburu-buru, termasuk untuk urusan menikah. Kalau pasangan ia pengen, tapi kalau nikah, nggak dulu, nanti dulu, ujar Fuji saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Seni, 8 Januari 2024. Fuji menjelaskan dirinya memang masih ingin bersantai soal pasangan. Ia juga telah menyerahkan segalanya ke Tuhan. Ia sudah nyantai saja, nggak yang nyari-nyari amat, tuturnya. Lebih lanjut, mantan kekasih Tarik Halilintar ini menginginkan pria baik sebagai pasangannya. Ia bahkan rela menjomblo dibandingkan buru-buru memiliki pasangan baru tetapi ternyata tidak baik. Pengen punya pacar, tapi kalau misal pacarnya nggak baik, ya jangan. Mending jomblo dulu deh, tahan, katanya. Fuji balas pedas pertanyaan soal Tarik Halilintar, alias Masait terbawa-bawa Fuji membalas pedas pertanyaan. Pertanyaan awak media soal Tarik Halilintar hingga alias Masait terbawa-bawa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.